Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut bahwa penyiapan sumber daya manusia di bidang industri yang berkualitas kini tengah dikejar oleh pemerintah. Ini diakini menjadi salah satu dari kunci penting dalam menarik investor masuk ke Indonesia, termasuk investor-investor Amerika Serikat yang akan direlokasi dari Tiongkok. Waktu ke waktu mempersiapkan sumber daya manusia industri yang tangguh, sumber daya manusia industri yang bisa menjawab kepentingan dari industri sendiri, kebutuhan dari industri, itu setiap tahun kami siapkan. Bahkan kalau tadi kita bisa lihat bahwa penyiapan dari sumber daya manusia industri itu menjadi poin atau focal point yang ada di anggaran dan persediaan. Dan tentu juga kita mempunyai, ini bukan klasik tapi memang faktanya seperti itu, kita mempunyai pasar domestik yang cukup, bukan cukup bahkan besar sekali, yang merupakan potensi market bagi industri-industri yang masih berada di luar negeri untuk datang ke Indonesia.